Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang di channel ZK Edukasi Disini saya akan membahas mengenai Biografi Marsikal TNI Dr. Haji Tejah Janto Yuk langsung aja kita simak Marsikal TNI Hadi Tejah Janto Merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara Yang lahir di Malang, Jawa Timur Pada 8 November 1963 Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara Pada tahun 1986 Dan sekolah penerbangan TNI Angkatan Udara Pada tahun 1987 Berdasarkan keputusan Presiden pada 18 Januari 2017 Ia mendapat amanat jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Udara Atau KSAU Marsikal TNI Hadi Tejah Janto Terkenal setelah membongkar Kasus korupsi di Kementerian Pertahanan Dan ia juga mencalonkan Menjadi Panglima TNI Menggantikan Jenderal Gatot Nurmatyo Yang akan memasuki Masa purna tugas Perjalanan karir Marsikal TNI Hadi Tejah Janto Setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara Atau AAU Pada tahun 1986 Hadi mengawali karir di Skardon Udara 4 Yang bermarkas di Pangkalan Udara Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur Tugas Kardon Udara 4 Yaitu Mengoperasikan pesawat angkut ringan Untuk operasi dukungan udara SAR terbatas Dan kursus penerbangan pesawat angkut Tugas Hadi saat itu Yaitu Sebagai pilot pesawat angkut CESA Pada tahun 1993 Ia menjadi kepala seksi Latihan Skardon Udara 4 Pangkalan Udara Abdul Rahman Saleh Selain itu Pada tahun 1996 Hadi tidak lagi mengurusi pesawat angkut ringan Ia berganti memimpin pesawat angkut berat Sebagai komandan Flag of Flag Tet Skardon Udara 32 Wind Udara 2 Pangkalan Udara Abdul Rahman Saleh Kemudian pada tahun 1997 Hadi Tejah Janto Memimpin pendidikan penerbangan Komandan Flag Skardon Pendidikan 101 Pangkalan Udara Adi Saumarno Pada tahun 1998 Hadi Tejah Janto Menjadi kepala seksi Bigadiksi Disperlau Adi Saumarno Pada tahun 1998 Pula Ia menjabat menjadi Komandan Batlion 3 Medsandra Akademi TNI Kemudian pada tahun 1999 Ia menjadi instruktur penerbangan Lanut Adi Sucipto Pada tahun 2000 Hadi Tejah Janto menjadi Kepala Seksi Keamanan dan Pertahanan Pangkalan Dinas Operasi Lanut Adi Sucipto Pada tahun 2001 Hadi Tejah Janto menjadi Komandan Satuan Udara Pertanian Komandan Operasi Angkatan Udara Pada tahun 2006 Hadi Tejah Janto Menjabat sebagai Kepala Dinas Personel Lanut Abdurrahman Saleh Dan pada tahun 2007 Ia menjadi Kepala Subdinas Administrasi Prajurit Dinas Administrasi Persatuan Angkatan Udara Pada tahun 2010 Hadi Tejah Janto menjabat menjadi Komandan Pangkalan Udara Adi Sumarmo Setahun kemudian Tepatnya Pada tahun 2011 Hadi Tejah Janto menjadi Perwira Bantuan I Atau Rencana Operasi TNI Dan Sekretaris Militer Kementerian Sekretaris Negara Dua tahun kemudian Hadi Tejah Janto Berpangkat Kolonel Lalu Ia menjabat sebagai Direktur Operasi Dan Latihan Badan Sar Nasional Dua bulan Menjabat kemudian Ia menjadi Kepala Dinas Penerbangan TNI Angkatan Udara Tahun 2013 Hingga 2015 Komandan Lanut Abdurrahman Saleh Pada Juli 2015 Hadi Tejah Janto Mendapatkan tugas Sebagai Sekretariat Militer Presiden Republik Indonesia Presiden Jokowi Dodo Dan naik pangkat Menjadi Marsikal Muda Pada November 2016 Hadi Tejah Janto Dilantik menjadi Irjen Kementerian Pertahanan Setelah tiga bulan Menjabat Irjen Kemenhan Pada 18 Januari 2017 Ia menjadi Kepala Staf Angkatan Udara Menggantikan Posisi Agul Supriatna Pada masa tersebut Banyak kasus korupsi Di Kemenhan Yang terbongkar Di antaranya Pengadaan Pesawat Dan Helikopter Setelah Setelah dinyatakan Lulus Fit and Proper Test Marsikal Hadi Dilantik sebagai Panglima TNI Oleh Presiden Jokowi Dodo Di Istana Negara Demikian untuk video Tentang biografi Dan profil lengkap Marsikal PNI Hadi Tejah Janto Panglima Tentara Nasional Indonesia Ke-17 Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Serta Nyalakan lonceng notifikasi Untuk mendapatkan info Penting lainnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh